Namaku Dennis, aku adalah seorang fotografer dan videografer yang suka sekali dengan traveling. Traveling is my passion. Saat ini banyak sekali orang mengandalkan dan menggunakan social media setiap harinya untuk mengupload, men-share, mempost foto atau video mereka di social media. Karena banyak sekali orang yang menggunakan social media, maka persaingan semakin kompetitif dan bingung untuk membuat konten yang menarik dari foto dan video mereka. Bagaimana caranya? Digipedia itu apa sih? Digipedia merupakan website digital marketplace untuk preset editing. User dapat memilih dan membeli preset khusus untuk fotografi dan videografi berdasarkan kategori-kategori yang tersedia. Terima kasih telah menonton! Ya, jadi ini tempat biasanya gue ngedit, tempat biasanya gue videografi, gitu segala. Jadi, masih satu inomosi dari Digipedia untuk bisa menawarkan preset secara online. Dan gampang banget. Caranya kayak gimana, caranya kayak gini. Nah, di Digipedia ada login dan register. Pencet register. Register ada customer dan creator. Langsung aja dimasukin biodatanya. Dan pada saat udah selesai, di-submit. Your registration is sukses. Dan kemudian akan tampilannya seperti ini. Ada profile, top up, dan log out. Ke profile. Dan bisa edit profile. Serta bisa men-top up di Gipay. Sekarang kita langsung aja pergi ke edit profile. Di edit profile ada name, ada email, phone number, dan password yang kalian bisa ganti. Kita pergi ke top up. Di top up, customer bisa men-top up dengan jumlah yang mereka inginkan. Dan bisa memilih bank transfer apa yang nanti mereka gunakan. Pilih dengan menggunakan bank apa yang anda gunakan. Misalkan bank mandiri di sini. Ya, selesai. Setelah selesai, ini histori pembeliannya. Kalian bisa melihat bahwa anda sudah membeli Wonder Travel dan Classic Vintage. Downloadnya berapa left. Sekarang kita beralih ke creator's segment. Di creator's segment ini ada profile, upload, dan withdraw. Sekarang kita pergi ke profile. Di creator's profile itu ada name creator, ada email, dan phone number-nya. Sama seperti customer, mereka punya edit profile, punya digiplay withdraw, serta bisa melihat preset mereka sendiri. Nah, sekarang kita pergi ke upload. Nah, di sini creator's bisa mengupload foto dan video preset mereka yang inginkan. Dengan price mereka yang inginkan juga. Dan, ya, sekarang kita bisa melihat bahwa creator's itu bisa melihat juga histori penjualan mereka. Misalkan Wonder Travel, 7-nya 8. Dan, kita bisa melihat bahwa creator's juga bisa me-withdraw juga berapapun saldo yang mereka sudah dapatkan dari hasil penjualan preset mereka. Di Digipedia juga memiliki fitur search product. Misalkan, di sini gue lagi search tentang travel preset. Dan, pada saat gue search, gue ada semua tuh travel preset yang gue pengen. Dan, misalkan gue milih yang landscape lah. Yang pembuatnya si Dennis Cita. Dan, di sini gue bisa melihat video dan picture contohnya kayak gimana, presetnya. Dan, gue bisa add to card. Gue bisa langsung tau di card. Atau, gue pengen buy now langsung. Secara langsung ini pembayarannya. Pada saat itu, sudah ditotalkan secara otomatis. Dan, setelah itu metode pembayaran apa yang gue inginkan. Misalkan bank transfer, virtual account digiplay, serta credit card. Misalkan, di sini gue memakai virtual account digiplay. Gue confirm. Dan, di sini saldo gue 200 ribu. Jumlah tagianya 125 ribu. Gue confirm. Cukup. Dan, itu thank you pembayarannya telah terkenal konfirmasi. Dan, sukses. Setelah itu, gue download. Nah, di sini histori pembelian dan download live gue ada berapa kali. Bagiku, momen itu sangat berharga. Maka penting sekali untuk ku dapat bisa berekspresi. Dan, memberikan kesan dan pesan melewati karyaku. Melewati foto atau video seperti ini. Ini adalah momenku. Momenmu bagaimana? Digipedia. Dia, untukmu, untukku, untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.